Pemirsa sepanjang tahun 2023, Polres Moro Jambi mengungkap 41 kasus penyalahgunaan narkoba. Dari pengungkapan puluhan kasus barang haram tersebut, polisi meringkus 54 orang tersangka, 3 diantaranya merupakan wanita. Satres narkoba Polres Moro Jambi menuntaskan 41 perkara tindak pidana narkotika yang berhasil diungkap selama tahun 2023. Dari kasus narkoba ini, polisi menangkap 54 orang tersangka, terdiri dari 51 laki-laki dan 3 wanita. Selain tersangka, polisi juga turut mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 773,46 gram, ganja seberat 639,14 gram, dan pil ekstasi sebanyak 150 butir. Total nilai barang bukti yang disita dari perkaraan narkoba ini nilainya mencapai Rp1.6.308.500. Kapolres Moro Jambi, AKBP Muharman Arta menyatakan, Dari pengungkapan kasus narkotika sepanjang tahun 2023, jika dikonversi, Polres Moro Jambi berhasil menyelamatkan 3.542 jiwa dari penyalahgunaan narkoba. Berbagai cara atau modus dilakukan oleh pelaku peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Moro Jambi, mulai dari transaksi melalui kurir hingga transaksi secara tatap muka. Dari 54 orang tersangka yang ditangkap, terdapat residipis dengan kasus yang sama. Sepanjang tahun 2023, Polres Moro Jambi telah berhasil mengungkap 41 kasus tindak pidana penyalahan narkotika. Dengan penyelesaian perkara 100 persen, semuanya selesai, semuanya dibalui hukum. Pengungkapan 41 kasus ini berarti hampir setiap 9 hari sekali berhasil diungkap kasus narkotika sepanjang tahun 2023 oleh Polres Moro Jambi. Dari pengungkapan 41 kasus ini telah ditangkap dan diberhasil hukum sebanyak 54 orang, terdiri 51 laki-laki dan 3 orang perempuan. Jumlah keseluruhan total barang bukti, narkotika jenis sabu sebanyak 773,46 gram atau 34 kilo lubi, ganja 639,14 gram atau setengah kilo lubi, dan gila ekskasi sebanyak 150 butir. Polisi mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas peran sertanya dalam memberikan informasi mengenai peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres Moro Jambi. Polisi menegaskan peran aktif masyarakat sangat diharapkan dalam memberantas habis peredaran narkotika. Terima kasih telah menonton!